Oke teman-teman, ini adalah contoh mawar yang terkena penyakit Ciri-cirinya, batang kurus, di batangnya ada hewan Nah, ini binatang ini, ini merusak mawar kesayangan kita Jangan dibiarkan, ini harus dibasmi segera mungkin Kalau tidak, batang akan mengering seperti ini Daun berguguran dan jika dibiarkan Akan menimbulkan kematian pada bunga mawar kita Hai, Sobat Mawar dimanapun Anda berada Semangat pagi Jumpa lagi dengan saya, Bintoro Sitekang Kebun Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tip Cara mengatasi beberapa penyakit yang timbul pada mawar kesayangan kita Penasaran? Simak terus video saya setelah yang satu ini Oke Sobat Mawar, langsung saja kita ke tanaman mawar kita yang mengalami penyakit Seperti yang dialami oleh teman-teman pencinta mawar dimanapun Anda berada Ini adalah contoh mawar yang terkena penyakit Sudah menguning Batang kering Lalu ada juga mawar yang banyak kutuk kebunnya Putih-putih Ini sudah disemprot sebelumnya Nah, untuk mengatasi mawar yang seperti ini Teman-teman, tidak usah ragu ini tetap bisa sehat Ini sudah kita lakukan penyemprotan sebelumnya Dan yang sebelah sini sudah mulai tumbuh sehat Seperti ini Sudah mulai normal Nah, ini perawatannya Yang pertama kita harus semprot dengan Insektisiga dulu Agar Mawar kita Terbebas dari penyakit Setelah itu kita lakukan perawatan selanjutnya Agar mawar kita Tumbuh subur kembali Dan bertulas seperti ini Oke teman-teman Untuk insektisidanya Kita gunakan dosis paling rendah Pencinta mawar biasanya inginnya mawarnya cepat Bagus kembali Lalu disemprot dengan Insektisida, fungisida, dan pupuk yang berlebihan Alhasil Bukannya bunga mawar kita semakin bagus Justru akan semakin rusak Jadi Lebih baik kita menggunakan dosis yang rendah Agar Mawar kita tetap sehat Tetapi penyakitnya Berangsur-angsur sembuh Memang Jika kita menggunakan dosis yang rendah Penyakit pada mawar itu tidak langsung sembuh total Tetapi secara bertahap Tapi untuk kelebihannya Mawar kita tetap Sehat dan kuat Jadi Mawar tetap Sehat dan Berbunga besar Oke Oke Setelah kita racik teman-teman Langsung kita aplikasikan ke Tanaman mawar kita Kita semprotkan Ke bagian bawah daun Kenapa bagian bawah daun Biasanya Penyakit mawar itu Sembunyi di bagian bawah daun Dan batangnya seperti ini Kita semprotkan normal Merata seperti ini Ya Untuk yang sudah sehat Juga kita semprot Kita lakukan penyemprotan ini Tiga hari sekali Untuk satu minggu pertama Dan seminggu sekali Untuk periode berikutnya Kita lakukan Sampai mawar kita Benar-benar sehat Ciri mawar Teman-teman Sudah sehat Itu tumbuh Tunas baru Seperti ini Ya Ini adalah contoh mawar yang sudah Terkena penyakit Dan kita Obati secara perlahan Memang dia Tidak langsung sembuh Cuma perlahan Dia Mulai normal kembali Dan tumbuh Tunas baru Jadi alhasil juga Seperti ini Contoh mawar yang terkena penyakit Kita obati secara perlahan Dan bertahat Dan alhasil Menghasilkan tunas baru Dan sehat Kembali Seperti ini Ini contoh mawarnya Ini belum kita buang Nanti kalau ini sudah sehat Seperti ini Yang mawar Berpenyakit seperti ini Kita Buangin semua yang kering-kering Seperti Oke Langkah selanjutnya Kita kasih Pupuk Pupuk yang saya gunakan adalah NPK biru Dengan dosis Satu Sendok teh Kita taburkan Ke tanaman mawar kita Kita tidak usah ragu Kita taruh di Pinggir ya teman-teman Di Sekitar Jangan Berdekatan dengan batang Kita tabur Merata seperti ini Dan nanti Dan nanti kita lakukan penyiraman Secara rutin Jangan lupa teman-teman Mawar itu adalah tanaman yang suka dengan Panas Jadi usahakan Mawar kita Kita jemur Tidak usah takut layu Lebih baik dia terkena panas Seharian Dan itu akan menjadikan mawar kita Cepat Sehat kembali Seperti ini Setelah sehat seperti ini Kita lakukan pemangkasan Untuk bunga mawar yang Jelek seperti ini Kita lakukan Pemangkasan Agar mawar yang sudah sehat Dapat tumbuh Normal kembali Dan menghasilkan Tunas-tunas baru Seperti ini Karena ini sudah tumbuh Tunas yang baru Kita buang saja Agar Pertumbuhan Bunga mawar Dapat semakin sehat Kembali Kita buang Dan hasil Seperti ini Ya Sehat kembali Selamat mencoba Semoga berhasil Saham sukses dari saya Bintor Situ Kang Kebun Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba